Intro Berikut reaksi Dodi Sudrajat usai video Mayang dan teman-temannya mentertawakan momen upacara hari ulang tahun Republik Indonesia seperti diketahui nama Mayang Luciana Fitri mendadak menjadi sorotan publik usai mentertawakan momen upacara bendera yang disiarkan langsung di televisi video yang terlanjur viral di sosial media tersebut memperlihatkan adik mendiang Vanessa Angel itu bersama teman-temannya sedang menonton momen upacara bendera hari ulang tahun RI ke-78 dalam video tersebut terdengar salah seorang sedang menirukan suara komandan upacara yang sedang memberikan aba-aba hormat lantas semuanya tertawa tak hanya itu tampak Mayang bersama teman-temannya melakukan posisi hormat sambil tiduran santak video tersebut menuai beragam komentar miring beberapa pihak menganggap aksi Mayang dianggap telah melecehkan negeri ini karena momen tersebut dianggap sakral usai video tersebut viral sebagai ayah dari Mayang Dodi Sudrajat pun akhirnya buka suara Dodi Sudrajat mengaku belum dapat memberikan komentar ataupun tanggapan terkait hal tersebut pada Rabu 23 Agustus 2023 Deddy belum bisa ngasih komentar dan belum bisa memberikan tanggapan mengenai hal itu terang Dodi Sudrajat bahkan Dodi Sudrajat baru mengetahui hal itu dari awak media berita yang kemarin itu Deddy juga belum tahu, belum dengar, baru dengar dari teman-teman media ucapnya di sisi lain Dodi Sudrajat juga mengaku kini tengah fokus untuk mendampingi Mayang dalam berkarir dalam penuturannya Dodi Sudrajat mengatakan bahwa Mayang telah mendapatkan banyak tawaran pekerjaan Dodi Sudrajat mengaku membutuhkan banyak waktu untuk memikirkan penampilan Mayang saat tampil Mayang sudah tampil di sini, di sana yang dipikirin sudah bajunya harus pakai apa lagunya besok gimana itu saja sudah makan waktu dan pikiran Deddy ucap Dodi Sudrajat dalam dokumentasi berbeda Roro Fitriya pun memberikan tanggapan terkait sikap Mayang yang dinilai tiga sopan tak menghujat Roro Fitriya justru meminta masyarakat untuk berpikir positif dari sikap Mayang yang menurutnya hanya karena tidak sengaja selain itu Roro Fitriya juga menilai Mayang kemungkinan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sehingga hormat dalam posisi tiduran Roro Fitriya juga menyarankan agar masyarakat memberikan kritik dengan baik apabila ingin menegur Mayang Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Assalamualaikum Buna Terima kasih selamat menikmati